Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sekarang kebijakan Bapak Presiden, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo itu menyampaikan bahwa pembangunan di Indonesia itu bukan lagi Jawa sentris, tetapi sudah Indonesia sentris. Indonesia akan dibangun dari daerah yang terluar, dari pulau terluar, dari daerah-daerah pedalaman, itu akan dibangun. Ingat ini, makanya kenapa tentara nasional Indonesia, perintah Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Panglima Kodam, 17 Cendrawase, dan saya ditujuk bertanggung jawab terhadap wilayah yang ada di wilayah saya ini, kita harus bangun. Kita punya kampung, kita punya tanah. Makanya tentara nasional Indonesia sekarang lagi membuat jalan di hutan. Sehingga nanti antara masyarakat, antara kampung bisa dekat, bisa sekolah, semua barang-barang nanti akan datang. Jadi komitmen kita, kita semua ini, kita bangun, kita sejahterakan masyarakat Papua. Orang ini adalah negara besar. Oleh sebab itu, dalam pembangunan tidak mungkin, tidak mungkin kita berpikiran hanya Jawa saja. Di awal-awal, saya sudah menyampaikan bahwa kita akan membangun Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena manajemen logistik, mengirim logistik, mengirim BPM, mengirim sebakor dari pulau satu ke pulau yang lain, itu memerlukan infrastruktur semuanya.